Pemirsa petugas imigrasi kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta minggu kemarin berhasil menggagalkan pengiriman tenaga kerja wanita ilegal. Sebanyak 54 orang TKW ilegal yang akan diberangkatkan ke sejumlah negara Timur Tengah ini tidak dilengkapi dengan surat resmi dari BNP2 TKI. Dari 54 orang TKW yang ditahan, 21 orang di antaranya telah dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Sementara 33 orang masih ditahan di kantor imigrasi kelas 1 Soekarno-Hatta. Para TKW ilegal tersebut mengaku akan bekerja di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Penahanan para TKW bermula dari kecurigaan petugas imigrasi yang mendapati para TKW ilegal tersebut tidak dilengkapi dengan surat rekomendasi dari BNP2 TKI. Apalagi hingga kini masih berlaku penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia ke beberapa negara di kawasan Timur Tengah.